Saya adalah pendidik, dia juga seorang pendidik, seorang dosen. Rasanya tidak tepat ya di forum seperti itu, dia bicara yang begitu kasar. Bajingan, jadi kasar sekali. Nantinya orang yang mendengar itu, itu kayak begitu ngomong sah-sah aja, kan gila. Kepala negara loh ini diginiin. Makin gila, Roki Gerung, hina Presiden Jokowi, bajingan tolol dan pengecut, dan Roki Gerung berjanji akan membuat rusuh Indonesia pada 10 Agustus mendatang. Karena faktanya, apa yang dilontarkan oleh Roki Gerung ini, bukan mencerminkan sebuah demokrasi, tapi lebih condong pada sebuah penghinaan. Dan jangan sampai pula, apa yang diujarkan oleh si Roki Gerung ini, akan memancing emosi rakyat ke depannya. Karena sudah kesekian kalinya, si Roki Gerung ini menghina kepala negara. Ucapan Roki Gerung yang sangat frontal ini, sebenarnya sudah bisa dijerat dengan hukum. Saya sih marah. Marah karena hinaan Roki Gerung ke Presiden Indonesia. Marah karena bangsat Roki itu bicara gak jelas apa yang dia keluhkan sebenarnya. Tapi malah sedemikian ia merendahkan martapat Presiden Jokowi. Sekarang coba kita lihat atas kejadian bacotan Roki Gerung merendahkan Pak Jokowi ini. Mana lebih dulu bereaksi? Konten saya ini apa? Pernyataan Prabowo. Prabowo yang selalu menjilat Pak Jokowi sampai basah kuyup itu. Sekarang kita tunggu apa reaksinya terhadap bacotan Roki Gerung itu. Apakah Prabowo punya nyali untuk melempar handphone ke Roki Gerung? Apakah Prabowo bernyali untuk memenjarakan Roki Gerung? Apakah Prabowo punya kemauan melindungi nama baik Pak Jokowi dengan menampar-nampar Roki Gerung karena busuk ucapannya itu? Atau malah Prabowo diam, tiarap, ngumpet seperti biasanya kalau ada orang yang menghina Pak Jokowi? Iya, Roki Gerung yang konon juga jadi bagian dari rombongannya Prabowo. Setidaknya saya menemukan 4-5 kali momen keakrapan Roki Gerung dengan Prabowo di berbagai momen. Kebencian kelompok ini ke Pak Jokowi memang sulit untuk mereka sembunyikan. Kebencian kelompok yang berasal dari kekalahan pilpres 2014, 2019 seperti Roki Gerung, Padli John, atau bahkan Prabowo sekalipun sulit mereka pendam. Meski Prabowo dengan susah payah berusaha main drama, seolah lebih Jokowi dari Jokowi. Sebagai orang yang sedang pansos dengan Jokowi, saya kok tidak melihat Prabowo Subianto berusaha pasang badan untuk Jokowi dalam karus Roki Gerung. Nah ini betul kita pertanyakan gitu. Ya yang turun, ya balik lagi adalah partai pendukung yang dari awal mendukung Jokowi, para relawannya, yang tidak rela melihat presidennya dibuli sedemikian rupa gitu. Kami para relawannya yang saat ini berkumpul sedikitnya 50 organ relawan dan kami sendiri dari Banten. Apabila pihak kepolisian tidak menangkap Roki Gerung, kami para relawannya yang akan menangkapnya. Salam Jalan Rangan Jokowi! Mereka! Saat ketika Pak Jokowi terluka oleh Roki Gerung, Prabowo Subianto tak berucap sepatah katapun. Dia bungkam, dia diam, dia takut kehilangan pendukung di barisan para pembenci Pak Jokowi. Di kanan-tanan kanannya dia ingin meraih pendukung Pak Jokowi, tapi tangan kirinya terus menggandeng para yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Ini sebuah kemunafikan dalam bersahabat. Roki Gerung yang selalu benar. Pengamat politik Roki Gerung adalah sosok yang selalu benar. Apapun yang dikatakannya, selalu punya alibinya sendiri. Mulai dari mengatakan presiden Jokowi dungu, kitab suci adalah fiksi, sampai terbaru menyebut presiden Jokowi sebagai bajingan tolol. Gara-gara ini, Roki pun dilaporkan ke polisi oleh segenap pihak yang tak terima. Di Kalimantan, masyarakat suku Dayak malah minta Roki dihukum adat saja. Tapi, presiden Jokowi memilih cuek. Presiden menyebutnya sebagai hal kecil dan memilih kerja saja. Menkopol hukam Mahfud MD mengatakan, presiden Jokowi juga tak mengadu. Roki sendiri mengatakan, tak menghina Jokowi tapi presiden. Kata Roki, presiden itu fungsi, tak permanen tiap 5 tahun dipilih. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, setelah banyaknya pertanyaan yang muncul, kenapa Prabowo Subianto hanya diam saja, atau tidak memberikan tanggapan apapun terkait pernyataan Roki Gerung yang dinilai menghina presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu guys. Akhirnya, Prabowo pun memberikan tanggapan atas pernyataan Roki Gerung tersebut. Setelah ditanya oleh media guys. Nah, seperti apa tanggapan Prabowo tersebut? Yuk, kita simak videonya berikut ini. Ya, saya kira itu ya keliru ya, menurut saya. Ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya. Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar, dan beliau sudah minta maaf. Tapi saya katakan tidak benar itu. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi berlebihan nggak ya Pak, kalau misalnya kasus ini masuk ke ranah hukum gitu? Tapi Pak Jokowi sendiri kan tidak mau, anggap ini masalah kecil lah. Tapi ya itu aja. Ya, secara, tapi saya kira beliau Pak Roki Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah dan beliau sendiri saya kira sadar ya, mungkin emosional ya. Emosional akhirnya. Salam NKRI. Roki Gerung saat ini lagi panik nih ya, karena dia sedang berusaha mengklarifikasi sana-sini atas pernyataan dia yang sudah menyakiti rakyat Indonesia, khususnya rakyat yang mencintai Pak Jokowi. Begini Roki Gerung, ingat satu hal ya, mengkritisi itu sangat-sangat boleh itu hak prerogatif seluruh warga negara Indonesia. Tetapi, dalam mengkritisi tetap ada norma dan adab yang harus dijaga. Indonesia adalah budaya timur dan negara yang beradab. Tetapi, apa yang Anda lakukan justru menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki adab. Anda tidak memiliki moral. Pernyataan Anda bukan mengkritisi, tapi itu jelas-jelas suatu penghinaan. Itu jelas-jelas menyakiti rakyat Indonesia. Dan saya bersama teman-teman yang mencintai Jokowi, di sini menuntut kepada pihak kepolisian Republik Indonesia, agar segera menindak tegas Roki Gerung. Jangan sampai akhirnya rakyat yang mengambil sikap. Permintaan maaf dari Roki Gerung bisa diterima, tetapi proses hukum tetap harus dilanjutkan. Karena Roki Gerung bukan hanya melakukan penghinaan kepada Pak Jokowi. Dalam pernyataannya dia itu ada ujaran kebencian, provokasi, membuat gaduh, dan fitnah. Jadi, sudah tidak ada toleransi lagi untuk seorang Roki Gerung yang selama ini mengkritisi, mengkritisi, tapi tidak jelas kritikannya. Kritikan Anda tidak ada yang membangun Roki Gerung. Kritikan Anda itu semua provokasi isinya. Anda katanya orang cerdas. Inilah akibat kecerdasan Anda, akhirnya Anda terjatuh oleh ulah Anda sendiri. Ingat, di atas langit masih ada langit. Makanya Roki Gerung, manusia itu kenapa dikasih otak, kenapa otak ditaruhnya di kepala, biar berpikir dulu baru bertindak. Akhirnya seperti ini. Anda manusia yang sangat cerdas, tetapi sayang Anda tidak waras. Makanya Anda bertindak dulu baru berpikir, dan sekarang Anda nyesel. Anda berusaha minta maaf sana-sini, tidak ada gunanya. Terlanjur sudah menyakiti rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Sekali lagi, saya mendukung dan mempercayai Kepolisian Republik Indonesia agar segera menyelesaikan, menangkap Roki Gerung. Jangan sampai ini menjadi sesuatu kegaduhan yang terus menerus. Saya percaya kepada pihak Kepolisian, tangkap Roki Gerung. Muldoko kepada Roki Gerung mengetahkan, jangan coba-coba ganggu Presiden Jokowi. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang tidak baik. seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri toladan. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri di paling depan. Kalau saya berpendapat begini, kalau misalnya Presiden dikritisi bagi saya itu wajib. Wajib? Wajib. Karena itu bagian dari kontrol sistem yang efektif ya terhadap pemerintah. Tapi kalau sudah masuk menghina fisik misalnya, menghina keluarganya misalnya dengan penghinaan ya, saya kira itu memang perlu ada hukum juga. Karena kan yang namanya keadilan di situ tempatnya. Betul. Ya orang demokrasi nggak boleh sembarangan ngomong juga. kedatangan gabungan masyarakat peduli negara Kabupaten Bekasi ke Polres Metro Bekasi yaitu mereka menyampaikan aspirasinya terkait dengan ucapan dari saudara RG yang dianggap oleh mereka sangat menyakiti dan menghina Presiden Republik Indonesia. Ya guys, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa publik sempat bertanya-tanya terkait sikap Prabowo yang memilih untuk diam ketika Presiden Jokowi diduga, dihina, dan diredahkan oleh Roki Gerung guys. Alasan publik bertanya-tanya kenapa Prabowo lebih memilih untuk diam hal itu dikarenakan guys. selama ini yang muncul di publik atau yang muncul di media Prabowo Subianto sering sekali memuji sosok Presiden Jokowi tapi pada kenyataannya ketika Presiden Jokowi diduga, dihina oleh Roki Gerung Prabowo malah lebih memilih diam guys. Nah atas hal itulah kemudian publik menduga jangan-jangan pernyataan Roki Gerung tersebut memang sengaja diciptakan atau memang sudah di skenario yang di dalamnya ada peran seorang Prabowo guys. Jadi spekulasi dan asumsi-asumsi liar semacam itu sempat ada di benak publik pada waktu itu ya. Tapi ternyata guys apa yang sempat dipikirkan oleh publik tentang sosok Prabowo saat itu sudah terbantahkan guys oleh video tanggapan Prabowo tadi ya. Dan kita sudah sama-sama mendengarnya bahwa apa yang dikatakan oleh Roki Gerung tersebut sangat keliru. Itulah yang dikatakan oleh Prabowo. Prabowo juga mengatakan bahwa Roki Gerung sebagai seorang intelektual dan sebagai seorang akademisi sangat tidak layak untuk menggunakan kata-kata kasar yang seperti itu kepada Presiden Jokowi sekalipun dia pandangan politiknya itu berbeda guys. Lagipula faktanya menurut Prabowo selama dia bersama pemerintahan Presiden Jokowi beliau sangat paham arah kebijakan Presiden Jokowi guys selalu mengedepankan kepentingan rakyat bahkan Prabowo juga mengatakan bahwa beliau yang menjadi saksi atas kerja Presiden Jokowi selama beliau menjadi menteri di kabinet itulah tanggapan Prabowo Subianto terkait pernyataan Roki Gerung yang dinilai telah merendahkan dan menghina Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu sekian video kali ini dan terima kasih